Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Traveler, salam pengelana Kembali dari gelaran Gias 2021 Di Indonesia Convention Exhibition Nah Sobat Traveler banyak yang bertanya Sebenarnya kelebihan dari spion kamera ini apa aja? Dan kekurangannya juga apa aja? Pasti ada kan? Tadi saya sempat melihat dengan detail Monitor kamera yang ada di bagian dalam dari bis ini Ternyata sudut pandang dari kamera ini jauh lebih lebar ya Karena kamera ini menggunakan yang tipe wide angle Jadi pandangan jauh lebih lebar Selain itu, dalam satu sisi Itu menggunakan dua kamera Satu ke arah belakang, satu ke arah samping Sehingga mengurangi blind spot Dari bis ini Terus dari beberapa komentar juga banyak yang bilang Bagaimana dengan kondisi pada malam hari Ternyata, spion kamera ini menggunakan kamera yang berteknologi night vision Dalam artian, ketika pada malam hari Mode night vision ini langsung secara otomatis aktif Dan membuat pandangan jauh lebih jelas dibandingkan dengan penggunaan spion konvensional Jadi tanpa penerangan atau penerangan yang minim sekalipun Driver tetap bisa melihat dengan jelas ke spion Jadi tidak ada masalah ya ketika penggunaan pada malam hari Bahkan justru penggunaan spion kamera ini bisa memperjelas pandangan pengemudi ketika malam hari Lalu kelebihan yang lain ya Yang saya nilai Posisi monitor Berada sangat dekat dengan driver Jadi lebih dekat karena berada di bagian dalam Ketika kaca basah, ketika kaca berembun Tidak ada masalah karena Si monitornya sendiri berada pada bagian dalam Dan dekat dengan driver Sehingga sudut pandang driver ini bisa lebih tajam Lalu selain itu, saya coba lihat dan amati di bagian luar Ternyata mau tidak mau kita harus akui nih Bahwa penggunaan spion kamera ini Ukurannya memang jauh lebih kecil Yang berefek pada sistem aerodinamis dari bis ini Apa untungnya? Ternyata dengan sistem aerodinamis yang lebih baik Sistem aerodinamika dari bis yang lebih baik Akan mempengaruhi kinerja mesin yang lebih rendah Yang pada akhirnya akan membuat konsumsi BBM Juga jauh lebih rendah Nah tadinya memang tidak kepikir sama saya Apa ya kelebihannya? Ternyata sampai ke BBM pun akan ada efeknya Kan lumayan ya Dalam jangka waktu panjang Pengiritan dari segi BBM menggunakan spion kamera Kan jauh lebih menguntungkan bagi perusahaan otobis Bentuk dari spion kamera ini jauh lebih kecil Dari spion konvensional Jadi mengurangi resiko dari tersangkut Tersangkut ketika manuver Atau tersangkut ketika Ya intinya jauh lebih kecil resikonya untuk tersangkut ya Tapi patut diakui Mau tidak mau Dengan fitur secanggih apapun Akan selalu ada sedikit kekurangan Mari kita lihat sedikit kekurangannya Dari sudut pandang saya pribadi Melihat bis tanpa spion Spion konvensional ya Terasa sedikit aneh Mungkin ini masalah kebiasaan saja ya Karena saya sendiri terbiasa melihat bis Yang ada spionnya Yang ada tanduknya Jadi ketika melihat bis ini Tidak ada spionnya Tidak ada spion tanduknya Memang sedikit lebih aneh Namun mungkin Kalau sudah terbiasa Jadi tidak masalah ya Selain itu Saya sempat amati dari dekat Di satu sisi Itu penggunaannya Sudah ada dua kamera Jadi total kiri dan kanan Itu sudah ada empat kamera Dilihat dari harga Jelas mungkin ini lebih mahal Dibandingkan spion konvensional Selain itu Di bagian dalam juga terdapat monitor Monitor sebelah kiri Monitor sebelah kanan Dan monitor di tengah Minimal sudah ada tiga monitor Lalu sistem perkabelan Dari yang menghubungkan Dari spion hingga ke monitor Nah mungkin itu sedikit kekurangan Yang bisa saya lihat Dari penggunaan Spion kamera ini Segitu dulu aja sob Jangan lupa untuk menuliskan Pendapat sobat traveler Pada kolom komentar Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa pada video selanjutnya Salam pengelana Sampai jumpa